Indonesia Sama seperti banyak negara lainnya, Indonesia memiliki banyak julukan di mata dunia. Mulai dari sebutan zamrut katolistiwa, negara seribu pulau, hingga satu julukan yang menarik, yaitu macan Asia yang tertidur. Ini karena jika dilihat dari sejarah tahun 80 hingga 90-an, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Hingga membuat Indonesia cukup disegani dunia. Negara-negara di Asia kala itu juga melihat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara adidaya seperti Amerika. Tapi sayangnya, Indonesia sendiri belum mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan optimal. Julukan tersebut mulai tergerus oleh zaman serta peliknya permasalahan bangsa. Mulai dari krisis pangan yang pernah terjadi hingga kasus korupsi yang tak kunjung berhenti hingga saat ini. Bahkan, banyak mafia-mafia yang mencari keuntungan demi kantong pribadi. Salah satu mafia yang sempat disinggung oleh Jokowi adalah mafia migas. Jokowi menyebutkan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang hobi import minyak karena untungnya lebih besar. Sementara lifting produksi dan sumur minyak di Indonesia sendiri masih banyak. Tak hanya itu, bahkan material seperti nikel, betubara, bauksit juga masih terus-terusan diekspor dalam bentuk mentahan. Sehingga inilah yang membuat transformasi ekonomi di Indonesia berhenti dan sulit untuk maju. Padahal, pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia mendapat julukan The Lion of Asia atau Singa Asia. Lalu di era Soeharto, Indonesia dijuluki sebagai The Tiger of Asia atau Macan Asia. Dan kini, di era kepemimpinan Jokowi, Indonesia kembali mendapat julukan baru dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Elad Nathanson, yaitu kontributor dari majalah Forbes dan pendiri Epnex yang berjudul Indonesia, The New Tiger of Southeast Asia. Julukan ini diberikan pada Indonesia karena mampu mendorong perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia membangun dan mengelola sumber daya alamnya sendiri. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia. Namun apa yang seharusnya dirasakan masyarakat tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Indonesia selalu mengimpor BBM dari negara lain selama puluhan tahun. Dan celakanya, negara pengekspor terbesar ke Indonesia adalah Singapura, negara yang miskin sumber daya alam. Hal inilah yang membuat rupiah sulit menguat dan cenderung stagnan pada angka-angka tertentu. Parahnya lagi, Singapura justru mendapatkan keuntungan sebesar 10 kali lipat dari hasil penjualan BBM ke Indonesia yang bahan bakunya justru berasal dari Indonesia. Karena itu, di era kepemimpinannya, Jokowi tampak serius ingin membangun proyek-proyek besar yang mampu membuat Indonesia selangkah lebih maju. Termasuk, salah satunya adalah dengan membuat kilang minyak sendiri dan tidak lagi mengimpor dari Singapura yang notabene bahan mentah BBM yang mereka kelola juga berasal dari Indonesia. Singapura sendiri sebenarnya bukanlah negara yang penuh dengan kemakmuran. Negara ini hanyalah tempat di mana para pembisnis ulung dari sekitar kawasan berkumpul. Bahkan, berdasarkan data dari Mary Lynch 2007, sepertika dari orang kaya di Singapura adalah warga Indonesia yang menginvestasikan sebagian besar dananya di negeri Singapura tersebut dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jika Indonesia bisa bersikap tegas terhadap negara-negara asing sejak dulu, Indonesia bisa saja lebih kaya dan maju dari Singapura. Terima kasih telah menonton!